lalu misalnya udah lama gak di torah ya satu mingguan ini banyak jentik nyamuk teman-teman tuh ya tuh ya karena ini adalah genang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai guys kembali lagi dengan muazza channel apa kabar nih sahabat semuanya semoga selalu ya nah di video kali ini adalah hari ke seminggu ya saya noreh lagi ya karena kemarin itu ada beberapa hari hampir seminggu lebih itu saya gak noreh ya teman-teman karena disini tuh cuaca itu terus hujan ya misalnya paginya hujan karena siangnya secerah memang tapi besoknya hujan lagi gitu ya jadi sering-sering jadi sering gak noreh gak noreh kali ya jadi ini adalah hari yang hampir seminggu lebihnya kita noreh ya jadi tadi malam itu udah sempet gerimis ya dalam dunia hari itu lumayan terang jadi saya berangkat noreh ya jadi bagaimana ini keadaan korn karet ya yang sudah seminggu gak ditoreh ya oke yang penasaran ikuti terus video ini sampai selesai jangan sampai di skip ya dan jangan lupa di subscribe oke selamat menyaksikan inilah suasananya ya keadaan korn karet kalau sudah lama gak ditoreh ya tuh saya kasih contoh di dalam airnya aja itu udah banyak cintik nyamuk teman-teman tuh ya zoom ya tuh nampak ya cintik nyamuk yang sudah mulai berkembang biak di dalam tempurungnya ya berbeda kalau misalnya satu harian hujan ya terus satu harian hujan terus langsung ditoreh itu dia gak sampai kotor seperti ini ya ini karena udah semingguan lebih nih teman-teman kita tengok ya ini perhatikan tuh ya cintik nyamuknya banyak banget ya tuh tuh nampak ya nah tadi oh dia udah masuk ke dalam teman-teman saya coba ambil yang langsung itu langsung apa namanya gak apa lagi kita buang disini jadi airnya jadi ini airnya itu kotor ya sudah sudah di jentik apa udah masuk cintik nyamuk gitu ya teman-teman makanya itu kalau misalnya sudah beberapa lama ini kadang kita males menoreh ya ini kita harus buka juga jadi selama puasa ini sudah sering noreh itu ada bulat bulat nampaknya jalan itu ya ini ini ya tuh ini dia teman-teman ya yang lebih jelas jentik nyamuknya jadi kalau misalnya kondisinya itu habis musim jentuh sudah seperti ini teman-teman ya tuh ya agak-agak basah gimana gitu pohonnya tuh ya ini karena di kamera jadi dia nampak terang aja kalau asalnya itu dia lembab gitu pohonnya ya teman-teman gak seperti biasanya lah pokoknya ya ini kita lihat dari sini ya mulai dari ini segripnya ya segrip itu habisnya jadi ini tinggalin sedikit aja tuh ya gak ada bisa diambil tapi dia lengket ya tuh ya tapi dia lengket ya tuh jadi kemudian yang paling apanya kali kalau misalnya sudah lama gak ditor ya satu mingguan ini banyak jentik nyamuk teman-teman tuh ya tuh ya karena ini adalah genangan air karena ini adalah genangan air oke teman-teman tuh ya jadi ini kotor airnya ya sudah satu mingguan lebih masalahnya tuh nampak ya ini cintik nyamuk semuanya nih 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 aduh ya tuh oke oke sekarang kayak terlihat teman-teman jadinya ini kita buang aja karena ini adalah air kotor ya ini ada dapet siprit dan teman-teman jadi itu ya teman-teman sudah mulai keluar tuh ini seperti itu itulah kondisinya ketemu lagi nah jadi ini airnya ya teman-teman banyak tuh ya kita buang aja kalian semuanya dalam hujan yang berbeda kalau misalnya kita harian ya kalau nggak ada kan hujan itu dia kental ya jadi tuh kalau misalnya di harian nggak boleh dibuang karena itu bisa membekukan karena ini air hujan ya udah jelas pasti air hujan karena dia nggak ada air kentangnya tuh ya namanya dia udah seti mingguan lebih nggak ditoleh eh nggak ditoleh eh nggak ditoleh nggak ditoreh ya teman-teman ya jadi makanya dia seperti ini ya oke sekarang oke teman-teman ya jadi begitulah kondisi pohon karet kalau sudah lama nggak ditoreh ya teman-teman oke sekarang saya mau lanjut ya jadi gimana cara gimana secara kita biar lebih semangat ya ini itu kita tetap semangat aja norehnya ya kita angsur sedikit apalagi ini di bulan puasa jadi kita harus lebih banyak bersabar gitu ya teman-teman namanya aja ini adalah kemudian berusaha noreh lagi ya tetap bersyukur ya semoga tetap berkah oke teman-teman jadi begitulah tadi kondisi pohon karet yang sudah lama nggak ditoreh ya teman-teman ya dari segitu tadi kering kemudian lembab pohon karetnya kemudian banyak jintut-jintut nyambut di tempatnya ya teman-teman ya kemudian lagi tanah-tanah ini terlihat kayak becek gitu ya karena kalau di kemarin itu nggak nampak juga jadi saya nggak bedikin keadaan tanahnya ya aslinya itu dia berempes gitu namanya terutup daun apalagi di atas ini kan nggak ada panas gitu teman-teman apalagi kalau di bagian belakang ini pasti becek banget ya karena di bagian belakang itu bagian rendah gitu ya agak rendah banyak lubuk-lubuk gitu ya kalau di depan ini dia masih keras tanahnya sehingga nggak seperti di belakang keadaannya ya jadi aslinya itu memang pokoknya buat kita males lah aslinya ya males sore kalau misalnya udah lama nggak ditoreh tapi kita harus tetap semangat ya semoga teman-teman semua tetap semangat kuasanya sampai sampai oke cukup sekian dulu video saya tentang tentang keadaan pohon karet yang sudah lama ditoreh teman-teman nah sekarang saya mau nonton lagi untuk itu video ini saya sudah sampai disini oke yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu ya mungkin kalau banyak wadis ya teman-teman oke selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih